jadi asal kalian tau pinus rombeng itu ada 2 tempat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami berdua saya sulamfer liabiti saya iwan glee di channel iwan glee oke saat ini kita dimana kita lagi ada di salah satu tempat wisata yang baru kayaknya ya hutan pinus rombeng 2 yang satu dibawah ya yang di ekowisata pinus rombeng 2 jadi asal kalian tau pinus rombeng itu ada 2 tempat pinus rombeng 1 yang di atas pinus rombeng 2 oke gitu yang paling ramai mungkin dua-duanya ya karena sudah difungsikan dua-duanya ya oke kalau boleh tau sulam kamu kan sering datang untuk nginap-nginap di pinus rombeng udah pernah nginap di pinus rombeng ini belum? sering sih sering ya? di pinus rombeng ini? oke saya mau nanya ini tuh sebenernya kan baru dan saya juga baru tau sebenernya temen-temen cuman sebenernya udah tau cuman baru taunya itu sekarang itu kalau sudah difungsikan kembali gitu loh temen-temen saya mau tanya ini tuh kan dibawah itu katanya pengelolaannya itu masyarakat gitu loh ya nah kalau disini kan kayak ada kantor kehutanan gitu loh ini mungkin punya punya kehutanan atau bagaimana sih? sebenernya saya dua-duanya punya kehutanannya yang jelas area sini tuh semuanya punya kehutanan gitu masih dikelola oleh kehutanan cuman kenapa biasanya orang beranggapan itu dikelola oleh masyarakat? karena ada beberapa masyarakat yang menggunakan pinus rombeng 1 itu untuk berjualan di dalam ya usaha ya? usahanya di dalam begitu oke berarti yang pinus rombeng 1 dan pinus rombeng 2 itu itu masih dikelola oleh pihak kehutanan oke tempatnya disini keren ya? keren banget disini udah ada kayak tribunnya juga gitu loh buat acara-acara gitu temen-temen bagus banget disini dan sekedar informasi juga buat temen-temen bahwasanya tanggal 2728 itu ada yang namanya kema buku kebangsaan dimana disini? ya disini di pinus rombeng 2 ini oh oke keren banget kalau begitu mungkin bagusnya kita jalan-jalan saja dulu kelilingi tempat ini ya betul banget oke deh langsung saja kita explore ya temen-temen oke check it out bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 datang temen-temennya kalau kalian datang di pinus rombeng satu yang dibawa itu kalian juga harus datang di tempat ini teman-teman wajib ya wajib itu datang di pinus rombeng dua nih pokoknya datang deh ini di banteng itu tempat wisata terkeren sekarang ya itu pinus rombeng jadi harus datang teman-teman buat menginap keren banget untuk ia mau nginap jangan jangan ragu-ragu karena sama pinus rombeng dua juga menyediakan tempat untuk buang air besar dan buang air kecil ya ada wc ada toilet oke dan semuanya ada yang enggak bawa tenda atau persiapan apa gitu bisa sewa bisa sewa ada 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 dari ada dari anak sini yang menyediakan memang khusus untuk sewa-sewa tenda ya dan biayanya juga cukup murah untuk sewa tenda satu malam itu biasanya sih ditarif 30 30 ribu sampai 35 ribu tergantung dari ukuran tenda itu sendiri itu 24 jam atau satu malam satu malam oke kemudian keamanan motor ataupun kendara itu sangat terjamin karena bisa dibawa masuk bisa kalau di hutan pinus rombeng satu kayaknya belum bisa belum bisa masuk tapi kalau dipaksakan buat masuk kayaknya bisa tapi kalau untuk tidak dipaksakan maksudnya ya takut motornya kenapa kenapa kalau di hutan pinus rombeng satu ya itu kalau tidak motornya takut kenapa-napa itu kayaknya saya belum bisa masuk gitu loh tapi kalau yang untuk yang mau-mau banget aduh saya tuh pengen dia bawa masuk motor itu bisa sebenarnya ya cuman apa ya gimana sih bahasanya ngerti gak sih tapi kalau untuk dipaksakan satu sebenarnya sebenarnya disediakan tempat parkir oleh masyarakat berupa rumah itu biaya satu malamnya itu 10 ribu oke tapi kalau dipaksakan rombeng 2idua bantul-bantul memang masuk di area Perkimahal aja masuk masuk estupu masuk guys ah oke oke seperti apa dulu hari ini eh kegiatan kita hari ininya jalan-jalan jalan 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 ajajan segera lalu use mudah-mudahan kita bisaềxplor tempat wisata lagi gitu luxury Ki wel apalagi ya yang dibanteng Tapi kalau disini pertama kali Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax